Puan ukap peluang PDIP usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bisa di atas 50%. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Puan Maharani mengatakan peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024 terbuka cukup lebar. Saat ini Puan mengatakan PDIP sedang menimbang-nimbang para calon yang akan diusung di Pilkada DKI termasuk Anies. Mungkin saja, kata Puan di Hotel Firemont Senayan, Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024. Puan kemudian ditanya soal apakah peluang pengusungan Anies berada di atas 50%. Bisa di atas-bisa di atas banget, ujar Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu. Puan berkata PDIP juga telah melakukan komunikasi dengan Anies soal rencana pengusungan itu. Menurut dia komunikasi tersebut dilakukan PDIP dengan Anies secara informal. Namun Puan menyatakan PDIP masih mungkin mengusung calon selain Anies. Dia pun mengatakan masih ada waktu hingga batas pencalonan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 27-29 Agustus 2024 nanti. Anies Baswedan yang merupakan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 saat ini telah menerima dukungan dari dua partai politik untuk maju kembali sebagai calon petahana di Pilkada 2024. Kedua partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem. PKS lebih dulu mengumumkan pengusungan Anies untuk Pilkada 2024. PKS juga mengajukan nama salah satu kadernya yaitu Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur pendamping Anies. Sementara itu Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilih calon wakil gubernurnya sendiri. Anies diketahui belum memutuskan siapa tokoh yang akan dia pilih untuk mendampinginya di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Dengan dukungan dari PKS dan Nasdem, Anies saat ini telah memenuhi syarat pencalonan untuk Pilkada 2024. Terima kasih telah menonton!